Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kuhar di Newsmaker Medcom.id, cerdas dan bernas. Pemilihan kepala daerah ternyata tetap dilangsungkan. Padahal beberapa kelompok sudah meminta agar pilkada yang sedianya digelar 9 Desember untuk ditunda hingga pandemi betul-betul terkendali. Nah, tetapi akhirnya keputusan sudah diambil pemerintah. Nah, bagaimana sikap pihak-pihak yang sempat merekomendasikan untuk agar pilkada ditunda? Sobat Medcom akan saya ajak berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Shiraz. NU adalah lembaga yang pertama, ormas Islam yang terbesar pertama, yang meminta agar pilkada ditunda. Nah, apa responsnya? Bagaimana menjawab setelah ternyata pilkada tetap digelar? Yuk, ikuti perbincangan saya dengan Buya Kiai Haji Said Akil Shiraz. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini sudah mau bergabung kembali untuk saya wawancarai untuk kesesian kalinya. Mungkin yang ketiga kali ini. Justru pada saat-saat yang penting. Jadi, ini Pak Kiai, kemarin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah agar pemilihan kepala daerah ditunda. Apa alasan usamanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan terakhir, kami pengurus inti sering berdiskusi sambil mengamati perkembangan COVID-19. Ketika gejalanya itu menurun, kita bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah, sebentar lagi bisa terkendali. Ternyata kemarin ada pelonggaran, sedikit pelonggaran, kemudian ada libur sampai empat hari berturut-turut itu. COVID-19 semakin meningkat, melonjak, bahkan yang tadi sudah hijau menjadi merah lagi seperti Depok. Jakarta semuanya merah semua. Dan bukan hanya itu, Jawa Timur juga, banyak di Jakarta, Jawa Timur juga. Maka, akhirnya kita memutuskan, kita merekomendasikan kepada pemerintah, KPU, DPR, agar menunda pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang ini. Kenapa? Alasannya karena demi rakyat, demi keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat harus diutamakan. Di nomor satukan, di atas segala-galanya, di atas masalah ekonomi, politik, apalagi. Keselamatan rakyat, keselamatan rakyat, kenyamanan ketenang rakyat harus diutamakan, mengalahkan segala-galanya. Nah, kalau kemudian, misalkan pilkada diadakan dengan kerumunan massa, dalam aturannya boleh berkerumunan 100 orang. Ya, 100 orang itu sudah banyak itu. Siapa yang menjamin tidak ada penularan? Kemudian ketika terjadi perkembangan sangat pesat, menjadi kluster tersendiri pilkada ini, Siapa yang telah menjawab? Nah, saya sebagai, atau kami, PBNU sebagai pengurus warga NU yang sekian juta ini, merasa terpanggil kita melindungi warga NU, melindungi kesehatannya dan keselamatannya. Di samping, para kiai pun banyak menjadi korban. Para kiai yang saya sebut nih. Dan yang meninggal, kalau yang sakit tidak saya sebut. Yang hanya masuk rumah sakit, kemudian sembuh, tidak saya sebut. Yang meninggal. Dari Tebuireng, tiga orang. Cucu Mbah Hashim, Sumpubu Gustur, Gus Wahid, Gus Zaki, dan Cicit Mbah Hashim. Dari Rembang, Sarang, Putra Mbah Maimun, dan cucunya. Dari Sudhoarjo, Kiai Masyudi, salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kemudian Ketua RMI Jawa Timur. Kemudian dari Lombok, Kiai Syafi'in. Dari Banten, Kiai Matin, Katib Syuryah. Belakangan, Nyai Gus Ulin, Nyai Kiai Ulin, Pondok Pesantre Tahfir Quran, Mbah Arwani Kudus. Nyainya meninggal, wafat. Allah rahmat. Itu setelah kenyataannya seperti itu, ditambah lagi, Ketua NUDKI yang sekaligus Sekda DKI, Dr. Syafullah. Kita pun kaget semuanya. Syafullah yang sangat orang yang tenang, kalem, orang pekerja keras, meninggal dunia dengan korban COVID-19. Berangkat dari itu semua, langsung kita sepakat dengan Sekjen dan beberapa teman pengurus inti, kita kirim surat ke Presiden atau ke pemerintah, DPR dan KPU, seperti itu. Soal diterima atau tidak, itu wunang pemerintah lah. Dan Alhamdulillah Muhammadnya bergabung. Komunasan juga bergabung. Ada lagi, LSM bergabung. Semuanya demi kepentingan rakyat. Mari kita laksanakan. Jangan sekali-kali diartikan bahwa kami mengganggu, mempersulit, merintangi agenda demokrasi, agenda politik negara, sama sekali tidak. Kalau aman, nyaman, saya pun akan ikut andil, mensukseskan GHAW demokrasi yang, pesa demokrasi yang aman, nyaman, damai, gembira, sambil ketawa-ketawa. Kalau sekarang diadakan, masuk TPS orang sambil prihatin was-was. Itu, itu ya dari berangkat dari situ. Sama sekali tidak kepentingan yang lain. Kalau kemudian ternyata kan pemerintah memutuskan tetap untuk menyelenggarakan 9 Desember. Tetapi dengan syarat-syarat, protokol kesehatan yang sangat ketat. Apakah itu masih bisa diterima? Saya tidak yakin ya, bahwa masyarakat kita bisa disiplin seperti yang kita harapkan. Berulang kali, himbauan atau instruksi, atau sampai Satpol PP diturunkan, polisi diturunkan di jalan, sekian ribu orang masih melanggar protokol kesehatan, tidak pakai masker, atau pakai maskernya tidak tepat. Kita yakin masyarakat kita bisa disiplin. Nah, ini kejadian nyata ini Pak Kohar. Di Purbalingga, calon bupati dari PKB, begitu pendaftaran, orang banyak sekali datang ke rumahnya. Tak berdundang, datang sekali untuk mengantar ke KPU daftar. Ternyata korbannya, calon bupatinya pun kena, istrinya kena, tapi masih dirawat. Yang tragis, saudaranya, kakaknya dua-duanya, wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Yaitu antara lain, Mas Hafid Ma'ruf, Direktur Perumnas. Itu kakaknya calon bupati Purbalingga, wafat meninggal. Kemarin. Begitu bahwa sebelumnya, sehari sebelumnya, kakak yang paling tua, lupa nanya siapa. Yang calon bupati sendiri, dan calon wakil bupatnya pun, sekarang di rumah sakit. Saudara-saudara yang lain pun, semua di rumah sakit. Kecuali satu, Pak Faik, yang sekarang Direktur AAP 2 itu, Angkat Sepulra 2. Karena tidak ke sana, karena tidak pulang ke Purbalingga, selamat. Semua saudaranya sakit. Ini kan nyata. Artinya, tidak mungkin rakyat, masyarakat, mendatangi calon yang mereka dukung, atau mereka harapkan menang, kemudian ditolak, jangan ke sini. Rapot itu. Budaya kita belum bisa seperti itu. Jadi, masyarakat datang ke rumahnya, siapannya Pak Sulhan, Mas Sulhan Fauzi, mau daftar RPU, ratusan masyarakat datang, apa diundang, tidak bisa dilarang. Ternyata, korbannya sudah jelas. Mas Hafidt Ba'aruf dan kakaknya meninggal dunia. Jadi, artinya, sebetulnya, perubahan keputusan pun, tidak menjamin. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Masalah kita belum, belum bisa disipir seperti itu. Dan ini, banyak sekali masyarakat yang, apa ya, masih tidak percaya. Bohong itu, corona itu, konspirasi itu, tercari duit pemerintah itu. banyak masih. Mohon maaf, sampai ke tingkat kiai kecil, ke tingkat mubaleng, masih ada seperti itu. Kita tawakal pada Allah. Semua dari Allah semua. Tawakalnya tidak benar, tawakalnya orang yang tidak berilmu namanya. Tawakal itu setelah ikhtiar. Ikhtiar, hati-hati, menyelesaikan masalah, baru ikhtiar, pasrah kepada Tuhan. Tawakal yang benar. Sekali, di Jawa Timur, yang saya tahu sendiri, kelingkat saya dengar, para khotib Jumat, para kiai-kiai di daerah, masih tidak percaya dengan adanya corona. Dan kita tawakal pada Allah, semua takdir Allah. Karena, omongan itu benar, dia berangkat dari ketidakpahaman, atau ketidak, ketidakpahaman tentang akidah. Kita harus berakidah, semua dari Allah, tapi kita wajib ikhtiar, wajib berusaha. Itu pun perintah akidah kita, perintah biologi kita itu. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukan. Tetapi ini kan, sebagian berpendapat bahwa ini proses sudah berjalan. Hari ini misalnya, penetapan calon, lalu kemudian proses akan dilanjutkan dengan kampanye yang tidak mengumpulkan masa, katanya. Lalu, dilanjutkan nanti dengan proses-proses selanjutnya. Artinya, apakah langkah yang sudah paruh jalan ini tidak menjadi mengubazir kalau tiba-tiba dihentikan? Apakah hanya karena supaya tidak membazir, kita membiarkan seandainya akan terjadi korban bergelimpangan, berjatuhan. Bukan hanya meninggal deh, sekarang yang sakit aja. Rumah sakit sudah, Pak, sudah penuh. Pondok Ranggon, tempat pemakaman sudah tidak sanggup lagi menerima jenazah. Para korban yang paling utama, yang paling di depan sendiri, barisan depan, para dokter, para medis, para tenaga medis, itu masyallah, Pak, kita tidak tersentuh kemanusiaan kita. Saya hanya berangkat dari insannya, kemanusiaan. Siapapun, apapun agamanya, siapapun, dari manapun, saya berangkat dari kemanusiaan. Bukan karena misalkan, misalkan, daerah itu daerah non-muslim, maka biarin aja. Enggak, enggak, enggak. Dimanapun, saya tidak pandang bulu. Daerah itu non-muslim, apa muslim, apa buddha, apa hindu, apa kristen, mari kita jaga selamatannya, keamanannya, dan kenyamannya, kedamaian yang ada di sana. Nah, di kalangan NU sendiri, apakah satu suara? Ya, ya, satu suara. Lois Am setuju, Katip Am setuju. Jadi, kalau, dari unsur, misalnya, NU kan ada banyak yang terlibat di partai politik. Ada di PKB, di P3, itu bukan ada, tidak ada suara keberatan dari mereka. Sampai sekarang, sampai sekarang belum ada tuh, belum ada tuh, suara protes dari PKB misalkan. Belum ada tuh, belum ada dari PKB, yang ada dari PDI, saya dengar. Yang saya dengar dari PDI, yang enggak apa-apa, ini kan bebas berbedapat. Jadi, kita sudah menyampaikan sikap kita, berangkat dari keprihatinan, jangan diartikan kita mempersulit berlakunya, berlangsungnya, pesta demokrasi, agenda negara, demi keselamatan semuanya. Bahwa, kemanusiaan di atas segala-galanya. Politik bisa ditunda, tapi nyawa, atau kesehatan, tidak bisa ditunda. Kalau, ada pendapat begini, seperti yang disampaikan Lepak, Mahfud MD, bahwa, kalau tidak diadakan pilkada tahun ini juga, akhir tahun ini, maka akan banyak pejabat yang PLT, daerah-daerang yang dipimpin oleh PLT. Sementara, menurut undang-undang, aturan, PLT tidak boleh melakukan sejumlah eksekusi atau kebijakan-kebijakan. Nah, sementara, pandemi ini butuh kebijakan yang cepat. Apakah itu juga tidak disebut, bisa merugikan masyarakat? PLT Bupati memang tidak bisa mengambil kebijakan atau kebijakan yang penting lah. Tapi ada gubernur. Ada gubernur. Bisa saja kekosongannya ini diisi dengan pejabat yang diatasnya. Ada gubernur, ada mendagri yang bisa memperkuat keputusan PLT. Saya kira bisa dengan perpula. Itu masalah teknis itu. Masalah teknis. PLT-nya sendiri tidak bisa tidak berwenang mengeluarkan kebijakan yang prinsip lah. Nanti kan tapi ada gubernur kekosongan bisa diisi oleh pejabat yang seatasnya. gubernur, mendagri, itu saja. Menurut saya, ya perpu bisa dibikin lah. Hanya karena keselamatan. Betul, saya hanya karena keselamatan masyarakat. Bukan mempersulit agenda konstitusi negara, demokrasi, politik. saya ingin segera pemilu terlaksana, pilkara terlaksana. Orang-orang edu banyak calon jadi bupati kok. Saya juga senang kalau mereka menang. Tapi karena keadaan seperti ini, nanti kalau sudah terkendali, bukan berarti bebas ya, bukan, terkendali. Vaksin ada, obat ada, terkendali kan. Kemudian fenomenanya berturun, landai. Saya dukung suksesnya perhelatan demokrasi ini. Dalam keadaan yang nyaman, damai, gembira, pesta demokrasi kan. Ya. Dalil dari Wala tuluku bi'aidikum ila tahluka. La dhurara wa la dhiror. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pertama, Quran dari, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kecelakaan. Wala tuluku bi'aidim ila tahluka. Hadis, la dhurara wa la dhiror. Jangan kamu mencelakakan orang lain dan dirimu sendiri. Qaidda fiqiyyah, darul mafasid muqaddam ala jalil masalih menolak kerusakan harus diutamakan. Didahulukan daripada jalbil masalih mendapatkan keuntungan. Jadi, semuanya sudah clear bagi NU. Ya, berdalil. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara. Bicara ada dalilnya, ada faktanya. Dan ditemukan juga di lapangan. Ya. Tetapi faktanya bahwa di keadaan jalan terakhir. NU mengatakan apa? Qaqadbal lagna Allahumma fashad, kata Nabi Muhammad ketika khutbah terakhir di Mekah. Ya Allah, kami sudah menyampaikan risalah kami. Saksikan bahwa kami sudah menyampaikan. Soal diterima atau tidak, bukan urusan BBNU, bukan urusan kami. Syukur diterima, Alhamdulillah. Diterima, kami sudah menyampaikan. Sudah lepas dari tahun jauh amanah, amanah warga NU lah, terutama. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kan, ketika Pak Kiai Said memimpin, NU seperti agak mengambil garis yang sangat jelas dengan politik-politik praktis. Apakah memang sudah ada tekan dari semula dari Pak Kiai Said bahwa NU memang mau ditarik betul-betul dari politik praktis ini? Begini, NU itu koalisi bukan, oposisi juga bukan. NU sebagai kekuatan civil society. Program pemerintah yang pro-rakyat, menguntungkan rakyat, pasti saya dukung. Pasti kita dukung. ada sedikit hal yang harus dikritik karena kurang menguntungkan rakyat, apalagi sampai jelas-jelas misalkan merugikan rakyat, saya akan melakukan kritik. Bukan kritik, bukan kritik oposisi yang ingin menggulingkan loh. Saya tidak ada agenda atau kami tidak ada agenda melengserkan presiden, tidak presiden Shell harus lima tahun. Tapi ketika ada ketidak, ya menurut pandangan kami tidak pas, tidak pro-rakyat, kita kritik. Tanpa ada teknisi apa-apa, bukan yang melengserkan, tidak. Eh, ada agenda pemerintah kok, pro-rakyat, seperti BLT, ada bantuan pesantren, ada panjang-panjang yang belakangan ini, saya dukung. Sudah ada penyaluran penyaluran bantuan COVID-19, NU Ormas yang paling, yang paling masif. kami telah menyalurkan bantuan 19 kontainer sembako. Dinikmatinya oleh lebih dari 50 juta. Saya lepaskan 19 kontainer besar. Bantuan dari mana itu? Dari berbagai pihak, dari Taiwan, dari Singapura, dari Kompas, dari Sumarakon, dari Buda Suci, dari kedutaan Saudi, kedutaan RT. kalau hasil saya terima semua, saya bagikan semua. Belum lagi alat kesehatan. APD, Hensin Tezer, Vitamin C, Ventilator, itu dari Singapura. 87 koli diserahkan resmi melalui mendagri Pak Tito. Itu lewat NU itu. Itu artinya apa? Kita membantu pemerintah dong. Membantu pemerintah tanpa pambri. Nah, itu didistribusikan dari sejak kapan sampai angka yang begitu, begitu. mulai awal apa? April ya? Awal April. Awal April ya? Iya. Sampai saat ini masih sampai sekarang. Kita punya 222 ribu titik Satgas COVID-19. Oh, di seluruh Indonesia. Iya. Kemarin kan ada cerita juga beberapa pesantren yang sempat disebut sebagai klaster. Klaster, ya Banyuwangi. Ya Banyuwangi. Banyuwangi terutama. Iya, seribu lebih itu. Betul. Nah, terus penanganan PBNU bagaimana? Bagaimana? Di sana kita punya perwakilan, Satgas dari PBNU, dari lembaga kesehatan dan lembaga becana alam, ikut serta. Sama-sama. Dengan pemerintah Bupati, Kabupaten Banyuwangi, Pak Azor Anas. Sama-sama. Nah, untuk penanganan seluruh kebijakan bagi seluruh pesantren Nahdiin, apa yang dilakukan? Misalnya, sementara ini tidak boleh... contoh saja, contoh. Di Cirebon, semua pesantren sudah kita repit semuanya. Sudah kita repit semua. Di Cirebon, yang saya tahu ya, ada lima pesantren. Pesantren saya di Cirebon, gedongan, babakan, ciwaringin, buntet. Kita sudah repit semuanya. Bekerjasama dengan Satgas tempat. Tapi proses belajar, proses taklim, dan seterusnya tetap berlangsung. Berlangsung, berlangsung. Di pesantren kempek saya tidak ada, tidak ada yang kena. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Kita waktu... Waktu pemulangan santri-santri dari pesantren pun, saya itu ikut membantu, mempermudah. Santri-santri dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka yang di Lirboyo Kediri, ratusan itu, ribuan itu, kita ikut memikirkan kepulangannya waktu itu pulang dulu, bis-bis kita sediakan. Berdasarkan dengan pemerintah setempat. Tapi sekarang sudah kembali lagi? Sudah kembali lagi. Sudah kembali lagi, ya. Dan Alhamdulillah sampai sekarang, saya belum mendengar perkembangan di pesantren-pesantren selain Banyuwangi. Dan gontor ya, saya dengar. Nah, itu bagaimana proses mungkin bisa berbagi kepada masyarakat gitu, yang Pak Kiai instruksikan pada para pesantren, boleh datang lagi ke pesantren, tapi dengan bagaimana? Begitu santri masuk ke pesantren, tidak boleh keluar. Guru tidak boleh dari luar. Sementara guru dari luar, di-stop dulu, pakai daring saja, pakai virtual saja. Guru yang ada, yang mengajar tetap muka langsung. Tidak boleh ada orang. Wali murid yang ketemu tidak boleh turun dari mobil. Cukup di atas mobil, ketemu dengan anaknya, anaknya pun di-siplin lah, jangan ketat. Ketika mengantar anaknya pun, wali murid tidak turun di mobil saja, anaknya direpi di atas mobil, eh, negatif, baru anaknya turun, orang tua kembali. Itu caranya antar lain. Malah jadi, menjadi apa, kayak isolasi mandiri jadi pesantren itu. Jangan ketat, anak tidak keluar masuk. Jadi guru termasuk, Ustadz-Ustadz dan Ustadz saya itu. Ya, yang dari luar, stop dulu. Ya, virtual saja, virtual. Dari guru yang ada dalam pesantren, tatap muka langsung. Insya Allah. Nah, semua langkah-langkah ini tadi kan pasti dibicarakan dalam beberapa instrumen-instrumen rapat bersama BNU. Termasuk saya dengar ada konferensi besar. Ya, ya. Yang dilakukan. Hasilnya apa, Pak? Kalau boleh dibocorkan. Hasilnya, yang paling penting bahwa pelaksanaan muktamar NU yang sebenarnya tanggal 22 Oktober tahun 2020 ini, kita undur sampai Oktober tahun 2021. Itu yang paling penting. Yang kedua, mempertajam atau mengulangi kembali rekomendasi kita ke pemerintah tadi. Muktamar tetap, tapi tetap ya? Lokasi tetap ya? Tetap di Lampung, tapi tahun 2021. Oktober tahun 2021. Jadi diundur satu tahun ya? Ya. Itu bukan karena saya ingin tambah lama satu tahun, tidak loh. Karena mengingat keadaan seperti ini. Nah, tapi itu apa namanya, meskipun nanti di Lampung, tentu saja masih banyak yang berharap Pak Yai Said juga masih memimpin NU lagi. Kira-kira masih... Masih panas. Sudah tua, sudah 68. Sudah 68. Kalau tahun depan terpilih, berarti 69. Aduh, sampai 74 gitu. Sudah capek Pak. Bukan, masalah capek. Nanti kurang kurang mampu menanggapi masalah-masalah yang aktual. Kalau sudah tidak cerdas sudah tua, tidak cerdas sudah. Orang itu matangnya kan umur 50 sampai 60 lah. 65 lah. Dari itu sudah kendor. Mungkin ke lembaga suriah gitu ya. Salah satu. Bukan salah satu suriah berangkat. Jadi, tadi melanjutkan yang soal relasi antara MPU dan politik. Selama ini apa sih sebetulnya spirit yang Pak Yai pikirkan lalu kemudian melahirkan kejahatan. Begini, terus terang saja begini. Kita dulu mengharapkan ada reformasi di bidang politik lah. Terutama, sebenarnya semuanya ya reformasi. Terutama di bidang politik, ada kebebasan, ada multipartai, tidak ada intervensi dari penguasa. Ternyata perjalanan reformasi politik kita menurut kami, menurut PBNU, banyak sekali menyimpang, banyak sekali meninggalkan jiwa, ruh dari semangat reformasi. Seperti Pak Mahfud MD katakan, calon-calon Bupati tidak lepas dari para cukong-cukong. Ini yang kita sedih. Tidak mungkin Bupati menang tanpa biaya yang besar. Kalau biaya kos politik sih malum, Pak kita memang malumi dong. Tapi kalau sampai berlebihan sampai 50 miliar jadi Bupati, itu kan luar biasa itu. Nanti akan mengakibatkan negara ini negara yang masyarakat yang hubul mata, yang hedonis, yang jauh dari semangat agama, semangat kepribadian, gotong royong, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebenarnya kami prihatin melihat, mengikuti, mengikuti perjalanan pilkada ini. Nah, malah keputusan Munas Kompes di Kempek tahun 2012 waktu Pak S.B. Rawuh, Pak S.B. datang di Kempek memutuskan bahwa yang pilihan langsung itu sesuai dengan konstitusi, hanya presiden dan wakil presiden. Gubernur, bupati, kembali ke DPR. Itu pun sudah demokrasi. Nah, dalam undang-undangnya atau undang-undangnya kan hanya wakil presiden konstitusi. Kalau pemilihan bupati, gubernur langsung sesuai undang-undang, bukan konstitusi, bukan. Kalau presiden, wakil presiden, konstitusi. Mengamanatkan agar dipilih langsung. Kalau bupati atau gubernur, demokratis, gitu aja. Nah, demokratis itu mengalui DPR juga sudah demokratis. Itu, waktu itu malah itu keputusannya para Kiai. Tan Fidia nggak ikut cabur waktu itu. Yang utuskan itu para Kiai yang di Kempek Siribon tahun 2012. Bukan kami, bukan Tan Fidia, bukan. Lalu, setelah itu keputusannya itu dibawa kemana? Ya, kita sampaikan ke pemerintah. Sampai ke PSB waktu PSB datang. Kita sampaikan. yang harus sesuai konstitusi pilihan langsung itu hanya presiden dan wakil presiden. Bupati, gubernur, wali kota cukup melalui DPR, itu pun sudah sesuai dengan undang-undang itu berlangsung yang demokratis. Kenapa waktu itu sampai lahir? High cost. High cost. Cost materi, cost finansial, cost sosial. Cost sosial. Yang kita tahu lah. Dengan pilkada ini, ya untung saja cepat-cepat kita cepat bisa menyatu kembali. Karena musuhnya sangat tajam. Perpecahan sangat tajam. Yang sebenarnya itu pesta demokrasi, kita laksanakan dengan dewasa, kematangan, berpolitik. Ternyata saudara bisa pecah, NU bisa pecah, pesantren bisa pecah, gara-gara beda pilihan bupati. Kita rasakan itu. Maka KIAI-KIAI waktu dimunas kempek seperti itu keputusannya. Apakah itu tidak mengurangi setback itu ya? Setback ya? Ya setback begitu. Itu bukti bahwa NU tidak oportunis. Kalau oportunis, kalau oportunis, malah pilihan langsung itu kesempatan bupati-bupati dari NU dong. Terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terutama sekali di Jawa Tengah atau Lampung. Karena mayoritas NU dipilih langsung oleh warga NU. Tapi kita keutuhan masyarakat, keselamatan masyarakat kita utamakan daripada oportunis, kesempatan menjabat-jabatan. Lebih penting, lebih kita utamakan keutuhan daripada kemenangan seseorang walaupun kader NU jadi bupati. Tapi nanti kalau sudah dewasa, sudah datang ke polisi, insyaAllah pilihan langsung bisa damai. Apakah rekomendasi 2012 itu saat ini masih relevan lagi untuk diteruskan? Kita singgung juga. Kita singgung tadi. Kita singgung tadi di keputusan kombes tadi. Baru tadi karena keputusan. kita singgung lagi. Kita sebut lagi. Dan itu masih akan didesarkan. Kita sampaikan. Padahal ada yang bilang NU rugi itu. Ada kesempatan NU jadi bupati kan? Nah gitu. Tapi daripada melihat perpecahan yang ada, kos sosial yang sangat besar, lebih baik kita utamakan kesepelamatan. Daripada opportunity jabatan politik yang high cost. Nah, ini terakhir nih Pak Kiai. Masa depan kemanusiaan. Masa depan umat Islam Indonesia. Itu kan sekarang sedang berada dalam posisi yang betul-betul kritis ini. Karena menghadapi pandemi, menghadapi pembelahan yang belum selesai, menghadapi pertikaian, dan seterusnya. Pak Kiai punya pesan khusus atau punya hal khusus yang bisa disampaikan kepada para pemirsa ini. Tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, kecuali untuk membangun kemanusiaan. Sampai-sampai nabi Muhammad mengatakan, innamabu'ith juli utam mimamakarimal akhlak. Saya diutusnya untuk membangun moral, akhlak, karakter. Coba. Kalau dalam syair dikatakan, Ahmad Shaw Kibik, seorang pemikir dan penyair Mesir, Mertabat bangsa tergantung akhlak budayanya. Budaya akhlaknya hancur, hancurlah martabat bangsa tersebut. Kau tidak mengatakan agamanya? Kau tidak mengatakan, misalkan, martabat bangsa tergantung agamanya. Enggak tuh. Artinya apa? Artinya percuma beragama kalau tanpa akhlak. Percuma berteologi. Percuma bangun masjid, sholat. Kalau tidak berakhlak, tidak bermoral. Kalau satu sama lain saling benci, cacimaki, hasud, dengki, hespec, hoax. Percuma itu. Maka misi paling utama, risalah paling utama para anbiya, para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad. Ya, Yesus juga sama, Issal Masih juga semuanya untuk membangun akhlak lukari. Manusia yang berada, berbudaya, bermartabat. Untuk Indonesia, kira-kira berapa lama ini? Kami tidak menargetkan lama atau cepat, tapi amanah Nabi Muhammad harus tetap berjuang. Harus tetap berjuang menjaga karakter keperibadian bangsa Indonesia. Maka jargon Islam Santara itu berangkat dari situ. Berangkat dari semangat Islam Santara, mari kita jaga keutuhan NKRI bukan hanya geografi, itu ya pasti. Bukan hanya geografi, budaya kita, kita selamatkan, karakter kita, keperibadian kita, jati diri kita, kekayaan alam kita, tambang kita, laut kita, hutan kita. mari kita jaga keselamatannya, berangkat dari semangat Islam Nusantara. Baik, Pak Kiai Said, terima kasih banyak ini di tengah sibukan yang luar biasa, habis konbes langsung. Tadi sempat istirahat sebentar saja, lalu kami minta untuk wawancara ini, jadi mohon terima kasih ini, terima kasih banyak, Pak Kiai, mudah-mudahan seluruh bangsa ini tercerahkan, dan kita segera keluar dari kenelut yang pasti terjadi, nggak saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat medkom, demikian wawancara saya dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Lama Kiai Haji Said Akhil Shiraj. Banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Said Akhil Shiraj, tetapi waktulah yang memisahkan kita, tetapi jangan khawatir kita akan jumpa lagi pekan depan dengan sosok yang berbeda, dengan tema yang berbeda pula. Nah, jangan lupa tetap like, share, subscribe video-video kami baik di Youtube maupun di Facebook maupun di channel medkom.id. Saya Abdul Kohar mohon pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.